hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Sultan Jadul channel merudahan semua subscriber Sultan Jadul channel dalam keadaan satu hati terlihat Amin Amin Ya Rabbi Oke sahabat Sultan Jadul kali ini saya akan explore ya keadaan di sawah yaitu perbedaan sawah yang di bajak dengan kerbau dan yang di bajak dengan mesin nah saat saat ini pembajakan melalui menggunakan hewan atau kerbau atau sapi sekarang sudah jarang ya ditemukan di pedesaan maupun di kampung-kampung karena sekarang sudah teralihkan tergantikan oleh pemesin pembajak itu traktor ya guys nah inilah hasil dari pembajakan traktor guys oleh mesin sebenarnya lebih alami seperti zaman dulu ya guys sebagai hewan kerbau atau sapi karena kotorannya itu bisa menjadi pupuk juga guys tapi ya mau gimana lagi karena zaman sudah berubah ya guys akhirnya mau tidak mau petani pun menggunakan mesin pembajak sekarang yaitu traktor karena lebih cepat pekerjaannya Hai dan karena juga faktor sekarang Hai masyarakat desa sudah jarang memiliki kerbau ya guys untuk dibajakan oleh dipelihara dirumah saja ya guys kita saksikan terus guys Oke Hai ini sawah bekas panen ya guys ini tinggal bekasnya yang sudah dipotong kan ini masih tumbuh bekas-bekas padi yang berbuah lagi ya guys karena belum habis semua dibabat oleh pemiliknya sebelah sini sedang dikerjakan oleh mesin traktor guys kita lihat nih guys Hai hasilnya seperti ini guys Hai ini hasil dari pembajakan oleh mesin traktor guys yang biasa digunakan oleh kerbau dan sapi guys Hai mungkin ini perbedaannya oleh mesin lebih cepat ya guys yang biasa digunakan oleh kerbau atau sapi itu sehari mungkin bisa satu petak sawah bisa selesai kalau dengan mesin traktor saat ini Hai mungkin lebih cepat sehari bisa tiga petak sawah bisa diselesaikan guys pembajakannya sawahnya nasi bapak itu sedang membajak sawah dengan mesin traktor guys seperti inilah yang sekarang terjadi di kampung-kampung sekarang guys sudah jarang dan sudah langka menggunakan alat tradisional yaitu dengan garu atau waluku yang dibuat yang dibuat kayu dan ditarik oleh binatang hewan seperti serbuk kerbau dan sapi guys lihat dengan traktor lebih cepat guys inilah hasilnya guys jadi proses pertama ya guys pembalikan tanah setelah setelah di garu seperti ini maka akan didiamkan sampai tanahnya lebih halus nanti akan ada proses pembajakan yang kedua yaitu di waluku guys akan lebih mengalami dihalus nanti hasilnya sementara akan didiamkan seperti ini sampai berapa bulan sampai rumput-rumput dan hilangnya itu membusuk menjadi pupuk sawah juga guys dan di air seperti ini guys sekarang sudah berubah zaman ya guys nah ini hasilnya proses pembajakan pertama tanahnya seperti ini guys dengan mesin ini dalam satu hari bisa tiket petak atau dua petak sawah guys diselesaikan meda dengan pembajakan tradisional itu dengan hewan seperti kerbau dan sapi guys kalau dulu bisa dua orang ya guys kalau dengan alat tradisional sekarang cukup dengan satu orang saja di belakang si pembajak itu ada seorang yang menghaluskan menginjak-minjak tanahnya menginjak-minjak rumputnya biar 16 ke bawah ya guys supaya cepat menggusuk prosesnya sekarang tidak seperti itu lagi guys dengan mesin semuanya bisa lancar guys rumputnya pun langsung berbalik ke bawah ya guys tanah di atas dan si rumput akan di bawah akan cepat pembusukannya hingga proses untuk menanam padi pun akan lebih cepat ya guys mungkin sekitar satu bulan ini udah mulai proses penanaman benih dan akhirnya akan menanam padi yaitu Oke terima kasih sudah menyaksikan video kali ini sampai jumpa lain kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati